Intro Belasan warga Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Air Putih, Batubara meminta DPRD Batubara untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa Tanjung Harapan karena dinilai cacat hukum. Warga mempertanyakan Rumah Sakit Umum Daerah Batubara yang mengeluarkan surat keterangan berbadan sehat atas nama Hasan Situmeang menjadi calon Kepala Desa Tanjung Harapan yang masih dalam keadaan sakit. Hasan Situmeang, calon Kepala Desa sebagai calon incumbent berhasil mengalahkan rivalnya Guntur dengan selisih suara 117 suara. Menurut salah seorang warga, Taufik, hal seperti ini sudah biasa terjadi. Manakala calon yang diusungnya kalah, maka warga terkesan mencari-cari alasan untuk membatalkan hasil pemilihan Kepala Desa. Yang kalau menang itu ya jelas dipilih oleh rakyatnya, makanya dia bisa menang. Jadi terkait dengan yang permintaan tadi dengan orang yang tidak berbadan sehat di dorosnya? Biasalah Pak, namanya sudah kalah ya ada, adalah alasannya Pak untuk supaya menang, yang menang itu ada salahnya, ya biasanya sudah kalah Pak. Jadi menurut Bapak ini ada hasil untuk kecewaan-kekalahan? Kecewaan-kekalahan ini. Ketua DPRD Batubara, M. Safi'i, menerima aspirasi masyarakat Desa Tanjung Harapan yang menolak hasil pemilihan Kepala Desa yang lalu. DPRD Batubara segera menggelar sidang rapat dengan pendapat terkait sengketa pilkades rentak yang digelar beberapa pekan yang lalu. Terkait gugur tidaknya calon Kepala Desa atau pembatalan hasil pilkades harus dihimpun semua keterangan yang ada. Dari Desa Tanjung Harapan yang berkaitan dengan masalah pilkades yang menurut mereka bahwa calon terpilih dalam kondisi yang tidak sehat, artinya kondisi sakit. Laporan ini sebenarnya sudah saya disposisikan dan kami disposisikan terkait laporan pilkades tersebut dari tanggal 28 November yang lalu. Rencana kalau tidak ada halangan besok akan dirapatkan pendapatkan antara si pelapor dengan lembaga yang berkaitan masalah pilkades. Lembaga yang menangani tentang pilkades tersebut akan kami panggil secara kelembagaan besok memang rencana di ruang rapat umum. Terkait masalah pengguguran, kami dari lembaga DPRD besok akan melakukan gelar perkara. Kami akan ambil sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan laporan daripada masyarakat yang mengadukan hal tersebut. Dari Betubara, Sumatera Utara, Soleh PNK, Triburata TV, Salam Triburata! Terima kasih telah menonton!